Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di EJ Gaming Channel Nah di video kali ini Bang EJ bakal Nge-share settingan Bang EJ Cara latihan supaya kalian bisa lincah Pede ngerasnya, kemudian aimnya jadi kece Dan jalannya gak kayak competing ya Dan semua teknik-teknik yang udah gue pelajarin gue bakal share Dan ada beberapa teknik rahasia yang sebenernya udah sering Udah gue pelajarin berkali-kali tapi Susah banget untuk diaplikasikan atau digunakan dalam match Tapi kalian mungkin bisa nyobain gitu ya Oke, gue bakal tunjukin settingan gue langsung aja teman-teman ya Settingan gue kayak gini Yang paling penting itu yang perhatikan nih ya Lean mode dan scope mode Lean mode itu gue mix tujuannya supaya untuk sniper Tapi buat teman-teman yang mau jadi the racer Saran gue sih hold 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 itu paling cepet Karena kalian bisa liat gini ya Kepencet langsung lepas, langsung lepas Jadi kalau kalian lagi work Lagi peran sama orang, mau lepas scope itu gampang Tinggal lepas aja tombol nge-lean-nya Atau nge-scope-nya gitu Jadi ini cocok banget untuk player rusher Tapi sangat tidak cocok untuk player sniper Kalau kalian nge-sniper sambil tekan itu gak enak banget pastinya Lebih enak di tap Gitu ya Tapi gue disini mix tujuannya supaya gue bisa tetap pake sniper Walaupun sniper gue sabun Karena gue jarang banget latihan sniper Hampir gak pernah Kemudian scope-nya gue hold Supaya gue nyaman aja hold Ya gitu teman-teman ya Karena gue lebih sering hold ya sekarang ya Lebih sering nge-scope lurus doang Kalau musuhnya Eh kalau gue gak tpp gitu ya Oke Itu settingan gue Dan alasannya kenapa Jadi kalian kalau udah biasa tap Gak usah dipasah hold Tapi kalau kalian mau belajar hold Silahkan Kemudian kontrolnya Kontrolnya gue seperti ini teman-teman Ntar gue bakal jelasin juga sekalian Oke gue sekalian jelasin lah alasannya kenapa Gue nembak itu cuman pake jari tengah Kiri teman-teman ya Ini kiri gue ya Kita mirror ya soalnya Kalian liatnya kanan tapi sebenernya itu kiri Gue nembaknya pake jari tengah doang Kemudian Gue reload pake jempol Yang bawahnya ada tombol tembak Itu cuman untuk cancel tembakan Karena gue sniper pake Release Ntar gue bakal tunjukin Dan gue ngelin itu pake jempol teman-teman Bukan pake telunjur Alasannya kenapa Karena kalau gue pake telunjur Gue sering itu gak bisa nge-ADS Jadi gue pake jempol doang Oke Jadi Buat teman-teman yang bingung Kenapa gue gantinya jadi seperti ini Alasannya itu teman-teman Jadi gue kayaknya gak bakal ganti setting lagi Karena gue udah nyaman banget dengan setting ini Tinggal game pilih gue aja yang tinggal gue Kembangkan Nge-prone gue di atas Pake telunjuk Dan lean gue pake telunjuk Jadi Ini Harus dilatih Karena dulu gue pake telunjuk kiri Sering gue nge-prone tapi gak bisa nembak Jadi gue latihan nembak pake jempol kanan Ribet Akhirnya gue memutuskan untuk Gue tetap Nge-prone pake telunjuk kanan Tembak pake telunjuk kiri Lompatnya pake jempol Oke Terserah kalian mau seperti apa Tapi gue ada alasan Di balik Membuat ini semua teman-teman ya Jadi gue bakal tunjukin nanti Kenapa Karena tombolnya ini Sebisa mungkin gue bisa pencet Dalam waktu bersamaan Rata-rata semuanya Gitu ya Oke Sudah lengkap Untuk settingan Kalian screenshot ya Kemudian sensinya gue bakal tunjukin disini Sensi gue Seperti ini 100-100 Di bawahnya 120-50-27 Oke ini Masih berubah-ubah ya Kali 6 dan kali 8 gue Jadi itu fleksibel banget Karena gue lebih sering Mainnya pake AR Terakhir adalah Kemudian ADS ADS gue kayak gini Kali 6 dan kali 8 itu untuk DMR Oke Ingat itu Yang terakhir adalah Ghiroscope Ini 50 ya Kali 6 gue Kali 6 dan kali 8 Untuk sniper rifle Kalau kalian mau ganti buat DMR Ya Kali 6 nya bisa 100-120 Kalau kali 8 nya bisa 80-110 Kalian 4 nya itu fleksibel Kenapa Ini untuk Ghiroscope ya Untuk AR ini normal Tapi kalau kalian pake DP Bagusnya itu 120-140 Temen-temen ya Saran gue ya Gitu Oke Oke pick up nya Kalian bisa belajar sendiri Oke kemudian gue bakal Ngajarin Teknik-teknik apa aja Yang perlu kalian kuasain Untuk bisa jadi Super lincah AM nya bagus Dan super pede Kalau ngeras Oke Yang pertama adalah Sederhana banget Eh Apa ini Nanti itu Itu ntar kita pelajaran juga Pertama adalah Latihan untuk Jalan gini temen-temen Latihan untuk jalan dulu ya Caranya gimana bang Saran gue Tombolnya ini Kalian taruh agak bawah Agak bawah Ya agak kecil juga Gak apa-apa lah Ininya lebih kecil Lebih bagus sih Saran gue Tapi ada orang yang sukanya besar Tapi kalian coba Ukurannya dikecilin Kemudian kalian tes Apakah Bakal mempermudah Kalian lebih lincah atau enggak Kalau gue lebih kecil Lebih lincah Latihan gini terus Kiri-kanan 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 Ya kan Kemudian latihan Supaya kalian bisa Lincah Gitu ya Jadi gerakannya ini tuh Perlu dilatih juga Supaya kalian gak Kalau pertama kali main Pasti kayak piting Yakin gue Oke Kemudian kalian jangan lupa Belajarin lompat juga Karena lompatnya juga penting Karena kalian harus akurat Apalagi kalian yang main di Gergopol Novo gitu kan Ini penting banget Gitu ya Jangan lupa latihan lompat Disini Kalian latihan Sederhana banget Kayak gini doang latihannya Latihannya gini doang Latihan lompat Ini tuh gerakan ya Terus kalau kalian yang Agak kesulitan masuk jendela Jangan lupa latihannya di sono Di sono ya Di sono ada jendela Kalian bisa latihan untuk jendela Kemudian Ada yang Lompat terus langsung Jongko Kalian bisa pelajarin sana juga Gue bisa latihan di sono Itu pertama untuk gerakan Kedua Gue bakal dari basic banget Kedua adalah Hipfire Kalian latihan kayak gini Supaya kalian bisa Menang Jalan dekat Saat gue kalian latihan Hipfire Karena ADS ini sangat susah ya Kalau kalian main gyro sih gampang Gino mah gini doang gue Tinggal ngarahin hp doang ya Kalian bisa pelajarin sambil Jongko Karena ini bisa bikin musuhnya Kejut Efek kejut buat musuhnya Sambil jongko sambil nembak Supaya kalian bisa Main lower ground High ground juga Kalau kalian belajar Nembak sambil jongko Gitu ya Gak harus buka scope Jadi ini cuma buat hipfire doang Gitu ya Hipfire kalau jarak jauh Emang susah Tembakannya gak bakal kena Karena dia Menyebar Gitu Itu pertama ya temennya Latihan hipfire Sederhana banget Kedua adalah latihan lompat nembak Lompat nembak itu Salah gue latihannya disini Mungkin udah banyak yang ngajarin Gak bakal nunjukin Ini jump shot Istilahnya Jump shot Artinya kayak gini Jadi Ini alasannya kenapa Tombol lompat gue di kanan Tembak gue di kiri Jadi Ya gue bisa lompat Sambil nembak Tapi kalau kalian Udah terbiasa pun Kalau pakai jempol doang Mainnya bisa juga Lompat sambil nembak Tapi ingat temen-temen Latihan yang ini Jangan cuma satu arah Ini kan gue ke kiri nih Ke kanan juga nih Jadi kalian latihannya ke kanan juga nih Oke gitu ya Latihan yang ke kanan Oke gitu Jadi kalian latihan jump shot Sampai bener-bener Lincah Tapi kalian bisa juga Dikombinasikan dengan Jump shot sambil ngeprone ya Jump shot terus ngeprone Ini juga gue rekomendasiin Kalau musuhnya sisa satu Kalau kalian ngeras Musuhnya masih banyak Jangan coba-coba Jump shot sambil ngeprone ya Keburu mati kalian Gitu ya Jump shot sambil ngeprone ya Itu alasannya kenapa Lompat gue pakai jempol Ngeprone gue pakai lunjuk Jadi gue bisa bersamaan Tapi kalau kalian terbiasa Sekali lagi ya Pakai jempol doang Mungkin bisa juga temen-temen Karena gue liat orang Banyak yang bisa juga Walaupun mainnya cuma pakai dua jari Gitu Itu kedua ya Jump shot Ketiga adalah prone shot Ini mungkin dulu Udah gue pernah tunjukin Jadi kalian biasakan Otak kalian tuh Merespon ketika musuhnya Deket banget Kalian ngeprone shot Karena ini sangat berguna banget Ketika musuhnya itu Diberi efek Efek kejut gitu ya Biasanya gue sering menang Dari 10 kali 8 kali lah menang Kalau gue ngeprone gini Biasanya Cara latihnya dimana bang Latihannya itu di TDM aja ya TDM yang kecil Yang warehouse aja TDM warehouse aja Latihan kayak gini Ini sangat membantu banget Buat kalian yang suka ngeras Percaya deh sama gue Dengan gini kalian bakal Enak banget Oke Yang kepat tuh prone shot Kelima itu yang sederhana banget Yang selalu kalian latih ADS Ini ADS ya Jadi kalian Yang ke Lima ini ADS ADS ini ya ADS shot ya Jadi kalian latihan untuk Nembak kepala Liat aja orang latihan gitu kan Kemudian Kalian bisa sambil Ngeleafin kiri kanan Tapi gue gak gitu Rekomendasiin sih Tapi kalau kalian mau juga sama aja Gitu ya Latihan Ngescope sambil nembak Supaya lebih akurat Untuk jarak Di bawah 100 Mah enak banget Kalau pakai red dot ya Temennya Gitu ya Itu untuk ADS Berikutnya Latihan TPP gaming Ini penting banget ya Ini ngintip tembak istilahnya Ngintip tembak Ngintip tembak tuh kayak gini ya Latihannya disini Biasanya Kalau player China Kalian juga latihannya disini Kocak gue nembak apa Jadi kalian sebisa mungkin Latihan Ngeleafin kiri dan Ngeleafin Sekarang gue jarang Ngescope sambil ngeleafin Jadi gue langsung ngeleafin aja Jadi akuratnya kurang Lebih akurat tuh sebenernya Pakai ngescope ngeleafin gini ya Tapi gue sering otak gue tuh Gak nyampek Jadi saat gue Kalian latihan gini Sampai lancar Sampai bener-bener kayak Oke Gue udah siap nih Nge bantai orang Gitu ya Ngescope mulin Latihan terus Gitu temen-temen ya Oke Disini aja Disini aja Sampai kalian bener-bener Kayak ngerasa Oke Udah mantep banget Gitu tembak Kemudian yang tujuh adalah Latihan untuk nembak mobil ADS kiri-kanan Ini penting banget ya Karena orang terbiasa Nge-ADS ke kiri Nggak ke kanan Berarti kayak gini Jadi tuh ada garis lurus Kalo pake Kalo gerus Kalo kalian yang Melatir pake Pake ADS ya Nembak itu lurus Kalo kalian agak susah Nembak ke atas Kayak aduh gak Efektif Kalian bisa juga kayak gini Nembak garis lurus Di kepala ininya Tapi inget Disini juga bisa temen-temen ya Ingat satu hal Jangan cuma latihan ke kanan doang Latihan ke kiri juga Karena Nembak ke kiri tuh Lebih susah daripada ke kanan Kalo kalian Ngerasain ya Yang gue rasain ya Jadi kalian latihan untuk Car shooting kayak gini Oke 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 Kemudian yang ke Itu bisa dilatih dimana aja ya Yang penting ada garis lurus Ada tembakan garis lurus Misalnya di tembok itu juga bisa Orang Cina tuh Tembannya tembok itu Tapi di deketin sama dia Jadi jaraknya sekitar 20 meter Dia latihan nembak kayak gitu Oke Berikutnya Hmm berikutnya apa ya Skop Skop Jangan lupa Latihan nge spray Pakai skop juga Jangan cuma pake red dot Pengalaman gue Latihan pake red dot doang Gue jadi nge spray kali 3 Gue hancur balaur Karena gue gak terbiasa Sama sensitivitasnya Jadi saran gue Kalian latihan untuk Nembak Tapi inget Kalo spray kali 3 Kali 4 itu Jangan lupa jongkok ya Itu alasannya kenapa Jongkok gue pake lunjuk Jadi kalo kalian berhatiin Gue selalu jongkok dulu Baru nembak Kalo jarak jauh ya Tapi kalo musuhnya jauh banget Kalo gue dapet high ground Gue bisa nge prone Supaya dapet Kalian bedain ya Ini recoilnya Gak jongkok Ini recoilnya jongkok Ini recoilnya jongkok nih Eh tunggu Tunjuk gue cacet Tunjuk gue cacet tadi Goyeng Positilin gue ini Beran masalah nih Nah ini jongkok ya Ini jongkok Ini berdiri Jauh lebih goyang ya Berdiri temen 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 ya Itu alasannya Kenapa kalian harus latihan Kali 3 dan kali 4 Temen temen ya Kali 3 dan kali 4 Terus kalo DP beda sendiri Kalo DP tembaknya itu 3-4 kali Teretet 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 gitu Dan untuk MC scene MC scene juga ya MC scene itu Nembaknya pake irama ya Gue lupa Ngajarin kalian ya Dulu ya MC scene itu Nembaknya pake irama Nembaknya kayak gini Ini kan lambat nih Jadi nembaknya pake irama Tapi kalo kalian yang main pake jempolnya enak Bisa cepet ya Kalo kalian yang nembak pake lunci Itu harus irama Biar tembakannya cepet Teretetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Satu by satu, posisi dua itu Nembak gitu Pelan-pelan aja latihan lah Jadi setiap nembak Tapi ini harus latihan sih Gue gak terbiasa pak, sumpah pak Ini satu latihan yang dulu gue pernah pake tekniknya Cuman sekarang gak gitu efektif Karena kalo ketemu satu squad pasti mati dah Gak perlu pindah-pindah kayak gitu Tapi kalo ketemu satu orang, kalian bisa latihan kayak gitu ya Kemudian lepar boom Oke Gue belum ngajarin kalian lepar boom Jadi lepar boom itu Mungkin beberapa dari kalian udah tau tekniknya Cuman gue bakal tunjukkan, praktekin Kayak mana ini barang bisa efektif gitu ya Jadi kita ambil boom Posisi kita disini Kita mau ngeboom orang yang di belakang Itu tuh, target ya Kayak gini kan susah nih Susah kan, gak keliatan kan Tapi kalian tarik pake tombol mata Kemudian kalian lempar Ya ampun Meledaknya udara Jangan lupa Cek waktunya juga Kalian harus latihan prediksi waktunya sih Kalo jaraknya sejauh itu harusnya sih 5-6 detik Musuhnya juga gak bakal sadar Gini temennya 4 detik Satu Kayak nyampe Berarti 5-6 detik Berarti harus cepet ya Harus cepet Jadi kalian harus Ngambil Intinya Maksud gue Kalian bisa ngintip targetnya itu Dimana Dengan mata Tombol mata Nah gini Berarti tembak Bayangan itu jauh banget loh Boom Kok gak meledak Kok itu smoke Bego Bego Pantes gak meledak Bego Bego Oke Tombol cancel Tombol cancel Granat gue juga di kanan ya Jadi bisa di cancel Jadi gini Tombol mata Oke Kita liat ya Meledak ya Tor Meledak di belakang itu Sedangkan kalo kalian lemparnya kayak gini Gak bakal keliatan temen Cuman sayangnya teknik ini cuman berlaku untuk player dengan gyroscope Ini gue tunjukin dengan monotope ya Tor Liat tuh Jauh banget Gyroscope doang Karena ketika kalian main pake ADS doang Kalo kalian teken tombol mata Kalian gak bisa ngerakin ADSnya Jadi ini kekurangannya nih Jadi pemain gyroscope sangat diuntungkan dengan teknik melempar granat ini Kalian bisa latihan itu teknik Sangat berguna banget buat player turnamen sih khususnya ya Kalo kalian dapet posisi kayak gini misalnya Kalian mau lempar Gini nih ya bayangin ya Kalian mau lempar gini Kalian kan gak ada Nah nih kayak gini ya Kalian bisa gini ya Jauh banget nah Bom Kebakar Gila keren kan Itulah salah satu tekniknya Tombol mata ini temen ya Tombol mata yang di kanan itu ditekan Gitu Kemudian Sniper Sniper itu sebenernya ada tekniknya Cuman gue udah pernah pelajarin kuih scope Cuman sensitivity gyroscope nya itu harus 100-150 Contohnya kayak bang Benny gitu ya Itu gyroscope nya itu harus kita 100-150 doang Untuk yang paling Yang TPP nya Kalo kayak bang aja itu susah temen temen Kenapa? Karena gue itu Sensi gue tinggi banget Jadi caranya itu sniper kayak gini ya Gue mainnya hold Jadi kalian arahin dulu ke itunya Langsung arahin Karena gue cepet banget Gak bisa temen Kalo gue Tapi gue tunjukin ya Kalo gue sensitivity nya 100 itu bisa Entah gue masih terbiasa apa gak Tapi gue dulu terbiasa Jadi ini gini kan Jadi Enak banget buat kuih scope kepala orang Itu dijamin langsung pecah kepala nya Liat nih ya Aduh ditembak lagi sama si kambing Nggak tuh kena kan Nggak tuh kena kan Jadi sensinya itu harus Harus kecil banget temen temen Kalo gede mah gak bisa nih Semakin jauh semakin susah sih Harus dilatih sih tapi pada akhirnya Jadi sarat gue kalo kalian player sniper yang mau akurasi tinggi Yang mau turnamen Kalo mau turnamen mah gak usah gede-gede temen temen Sensinya yang penting akurat tembakannya Liat nih ya Pecah tuh Jadi ya bener-bener Bisa kuih scope Kalo sensitivitas kalian rendah Jadi Kalo kalian mau mainnya reaktif Atau reflect nya kenceng Ya kalian jadi racer Saran gue Tapi kalo kalian mau jadi sniper ya Saran gue sniper Kecil-kecil aja sensinya Jadi kalian bisa langsung arahin gini Kalian buka scope Kalo pake ADS juga sama Intinya sensi rendah itu akurasi tinggi Sensi tinggi itu lebih reaktif Tapi akurasinya jauh lebih rendah Jadi gue gak bisa main sniper sekarang Susah banget Jadi mesti dilatih cukup lama temen ya Atau luck lah Gitu ya Yang terakhir adalah Oke Ini salah satu teknik yang banyak dipake sama player Cina Yang gue pelajari cukup lama Tapi sampe sekarang gue gak bisa Gak bisa Ini kayak bug sih Gue udah coba di Game 4 piece udah gak bisa sekarang Cuman sekarang masih bisa di PUBG Jadi buat temen-temen yang mungkin udah kuasainin teknik Gini Ini kalian nembak Bentar ya Gue gak suka pake Holo sekarang Karena ngalangin banget Oke Jadi kalian nembak ini Langsung nge-prune ya Jadi kayak gak ada delay gitu loh Caranya gimana bang Caranya itu tekan prone sama ganti senjatanya Jadi nge-prune ganti senjata itu langsung ya Misalnya gini Gini Langsung temen-temen Dan ini gue udah coba liat Musuhnya juga ngeliat kita langsung ke prone Bener-bener langsung nge-prune Jadi kita kayak gini Biasanya tuh Kalo player-player yang Solo squad ya Kepake Kalo yang gak solo squad mah gak kepake Tapi Gue pernah ngeliat kok Juxy atau Luxy gitu Dispray orang langsungnya gini Jadi di turnamen ini kepake sih Jadi kalian lagi berdiri gini Terus ditembak orang langsung nge-prune aja Bener-bener cepet banget Jadi tombol prone sama ganti senjata ditembak Saat bersamaan Tapi penasaran kan dia kan Gimana dia kok bisa ya Gitu Kalo gak kepake masih lambat sih Gitu temen-temen ya Jadilah berapa tanya yang perlu kalian kuasain Kalo kalian mau latihannya Mau jadi lebih lincah Latihannya lebih lama Saran gue sih Kalo kalian mau jadi pro player sih Latihannya ya minimal sehari 2 jam Kalo kalian mau di training room ya Setengah jam sampe 1 jam lah Tapi kalo bisa 2 jam lebih bagus lagi Kalo untuk awal ya Tapi ini butuh waktu yang cukup lama sih Terus jangan ganteng-ganteng setting Karena pengalaman gue ganteng-ganteng setting Sangat berakibat fatal banget Buat performa main gue temen-temen Bener-bener fatal banget Jadi gini ya temen-temen Buat kalian yang masih bingung Kalian bisa komen di bawah Tanya gue Ntar gue bakal coba jawab Sebisa gue Kalo ada yang bisa jawab Tolong bantu jawabin Semoga bermanfaat Ntar settingnya gue bakal share juga Di instagram oke Jadi selamat latihan Semoga bisa bermain lebih baik lagi Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton